Pas mereka lagi mengam Berarti kan Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Syirah Antoinette Dan hari ini kita bakal seru banget Mungkin kalian udah banyak banget yang kangen Sama aku bikin Kompilasi-kompilasi Tentang fear factor yang terseram Kalau kalian belum tau fear factor itu apa Fear factor itu jadi kayak reality show Dimana dia itu kayak menjajikan Kamu uang yang banyak banget tapi kamu harus Melakukan sesuatu kayak dare gitu lah Kayak sesuatu tantangan-tantangan tapi yang mengerikan banget Entah ketinggian Entah kayak sesuatu yang menjajikan Seperti makanan-makanan yang serem seperti itu deh guys Tapi kamu akan mendapatkan uang yang banyak Jadi hari ini kita akan Melihat semua kompilasi yang Terseram dari fear factor ini Oke guys, kita langsung masuk aja ke video Yang pertama, ini bener-bener tantangan-tantangan Yang gila banget dan Ini aksi tergilanya tuh lebih kayak Lebih tepatnya dari tahun 2016 ya Ini kompilasinya Jadi yang pertama Setiap peserta ini harus memanjat Keluar dari jendela Bayangin jendela dengan lantai 29 Terus jendelanya itu jadi kayak Ada di piramida gitu guys Dia piramida Terus dia harus memanjat di jendela bagian luarnya Itu kan bener-bener udah serem banget kan Terus dia juga harus meluncur Di dinding piramida itu Ke bawah Ini kayak memprosotan Tapi ini di gedung guys Bayangin memang prosotan Tapi di gedung itu Kalau misalkan dia jatuh Bagaimana gitu kan kabarnya Terus mereka disini meluncur Lebih dari 25 kaki per detik Aksi ini bener-bener sangat membahayakan banget Tapi dia memang harus Ngumpul-ngumpulin kayak bener-beneranya itu Dan walau misalkan orang bilang Gak kok itu pakai sabuk pengaman Tapi menurut aku tetap Agak-agak udah bahaya gak sih guys Kalau kalian kira-kira kalian berani gak sih Melakukan hal-hal semacam ini Oke langsung aja next Kita ke video selanjutnya Video selanjutnya ini Kayak permainan air gitu guys Jadi kali ini Ada kayak salah satu pasangan peserta Dikunci di dalam kotak Terus bener-bener ditenggelamkan Di dalam air Jadi bayangin aja Aku aja kalau udah di kunci Di dalam kotak itu Udah serem banget Tapi ini terus ditenggelamkan gitu Di dalam air Dan pasangannya itu akan menyelam Untuk menyelamatkannya Jadi yang satu itu yang di kunci Yang satu itu akan menyelamatkannya Dengan membuka semua kunci kotak ini Segera mungkin Supaya pasangannya itu bisa cepat-cepat Bernafas gitu guys Dan juga pasangannya itu bener-bener harus Nahan nafas banget di dalam air Supaya bisa membuka kunci itu Namun sayangnya Pasangan ini tuh Tidak bisa menaklukkan Tasangan ini Karena bener-bener ya Memang susah banget gitu Bahkan ada yang hampir berhasil Di detik terakhir Memilih menyerah Dan gak hanya menyerah aja Dia juga terluka Kalau kalian berani gak sih guys Kalau misalkan aku sih Bener-bener kayak Aduh engap gitu Aku ngeliatnya aja tuh Engap gitu Oke next Nomor tiga Satu persatu Peserta akan memasuki Kepusat pelatihan Agent kimia gitu Nah kalian tuh bisa menebak gak sih Kayak tantangan apa sih Ini kayak memasukin Kayak Ibarat kayak Jaman dulu Laboratorium gitu ya guys Tapi setiap peserta ini Tantangannya Akan dikurung Di dalam satu Ruangan yang kecil Dan harus bertahan Selama mungkin Di dalam ruangan Yang bergas Itu gasnya kan Kayak gas-gas beracun gitu ya Itu menurut aku Bahaya banget gak sih Oke kalau misalkan dia Kalau misalkan dia tahan Dia dapet uang Tapi kalau misalkan dia gak tahan Udah kalau gak Kalau udah tahan-tahan Di detik terakhir Terus tiba-tiba dia gak kuat Dia meninggal Gimana Coba ya Aku ungap deh tadi guys Ngomongin kayak ginian tuh Oke langsung aja kita next Kali ini permainannya Bersama binatang nih guys Kalian bisa membayangkan Hewan apa yang paling menakutkan Kali ini Peserta harus berenang Di dalam sebuah tangki Yang berisi beberapa Aligator Mereka harus berenang Bersama aligator Untuk mengambil tiang-tiang Yang berada di dasar tangki itu Dan mengambilnya ke atas guys Beberapa peserta juga ada loh guys Yang bisa melakukannya Namun salah satu peserta Tidak sanggup melakukannya Dan menyerah duluan Karena bener-bener Sangat menakutkan Aku juga kayak Oh my god Ini tuh apa gitu Ini serem banget Menurut aku juga Haya aku Gak usah aligator Kayak serangga-serangga aja Misalkan nyamuk gitu ya Nyamuk banyak banget gitu Di kolam Terus aku harus nyemplu gitu Aku aja belum tentu berani gitu guys Oke Yang selanjutnya ini adalah Nomor 5 Ini paling keterlaluan Dan mengancam nyawa banget Jadi peserta harus Mengendarai mobil Dengan kecepatan yang penuh banget Dan meluncur di lantai bad boy Siapa yang memiliki jarak terjauh Dialah pemenangnya Menurut aku ini agak keterlaluan Dan bener-bener bahaya banget sih Dan tentu ini tuh Bener-bener sangat membahayakan Menegangkan Dan bisa jadi tuh Ada cerera atau hal lain Kayak yang aku bilang Semua tuh tantangannya tuh Yang bener-bener mengancam nyawa Jadi kalau misalkan dia menang pun Kalau misalkan dia gak Gak bisa hidup Gak selamat hidup Itu lucu aja sih Kalau misalkan hal itu terjadi Makanya Kayaknya sekarang ini Fear Factor ini Udah gak ada kan guys Mungkin Kayak juga yang udah mengecam Kayak reality show Seperti ini Tapi ya gak tau juga sih ya Oke next selanjutnya Ini tantangan dengan ratusan ular Di dalam satu kotak Dimana peserta itu Harus mengeluarkan apel Yang ada di dalam kotak Bersama ular-ular aktif Di dalamnya Bukan ular-ular yang lagi tidur-tidur aja Ini bener-bener ular yang lagi aktif Terus kita harus mengambil apel Yang ada di dalam kotak itu Dengan tangan aja Udah serem Ini menggunakan mulut Ini bener-bener serem banget sih Ketakutan peserta adalah Wajahnya yang akan dipatuk Ular yang aktif ini Kayak Kalau misalkan tangan aja Itu kalau misalkan kepatuk Dia bisa Kenapa-napa gitu Apalagi muka Ntar ada bekasnya Kenapa-napa Serem banget sih menurut aku Kalau kalian berani gak guys Ini bener-bener gila sih Oke next Ini adalah tantangan yang juga Mengecam nyawa Gak kalah dari yang tadi-tadi Yang udah serem Ini juga serem banget Setiap peserta harus masuk Kedalam sebuah tangki mobil Yang mobilnya tuh kayak Balap ugal-ugalan gitu guys Mereka harus mengambil kunci Yang ada di dasar tangki Kemudian dengan penuh perjuangan Karena tangkiya terus bergerak Setelah berhasil Harus berjalan Atau merayap apapun caranya Menuju titik akhir Terus dia juga harus Membuka sebuah kotak Agar bisa membunyikan Klakson tangki Yang merupakan tanda Mereka telah berhasil Wow Ini bener-bener Kayaknya aku Gimana ya Ini tuh kayak Seremnya tuh udah dia Mobilnya lagi balap Ugal-ugalan Terus dia harus ambil kunci Ke dasar tangki segala macem Menurut aku Gila banget sih Ini bener-bener Orang-orang sana Itu punya Nyali yang besar banget Menurut aku Oke Tantangan kali ini Lebih ke enek Bagi kalian yang takut Sama hal-hal Seperti ini Kalian agak-agak bisa Agak-agak merem Gitu ya Jadi tantangan ini Menguji adrenalinnya Lebih ke sesuatu yang menjijikan Jadi dia itu Harus memakan keju Oh makan keju kan biasa aja ya Tapi kejunya itu Bukan keju yang biasa Tapi keju yang udah penuh belatung Itu bener-bener Kayak Jiji banget gitu Semua peserta Gak tahan disini Dan akhirnya Mengalami mual-mual Ya iyalah Aku juga gak tahan lah Kayak gini tuh Terlalu berlebihan ya Oke Next Ini yang ke sembilan Lagi-lagi ini binatang Peserta harus baring Jadi dia tuh pada harus baring nih guys Terus dia itu Di kotak yang terbagi Menjadi tiga bagian Bagian pertama Kepalanya bersama Tiga ribu Kecowa Madagaskar Yang lagi mendesis Terus bagian tengahnya Ada seratus ular Dan bagian bawahnya itu Ada ular kecil Seperti cacing Tapi jumlahnya ribuan Kok aku udah kayak Aduh udah udah Gue pingsan aja deh Gue pingsan aja Gue pingsan aja Supaya dapet wits gitu gitu Ini gila banget sih Bahkan ketika hostnya Menyatakan go Mereka itu harus Meraih ular Dan mengambil ular putih Dan mulai menyortir Dan menaruhnya Di tempat tidur Pemain juga harus Menyortir dan Menyingkirkan Sepuluh ular putih Dan yang terjadi Lagi-lagi Peserta tidak sanggup Untuk melanjutkan Tantangan ini Sampai selesai Aku sih Baru pertama aja Juga aku gak sanggup guys Gak usah sampai Tengah-tengah Aku gak sanggupnya Oke next Ini aksi yang dirancang Mengerikan juga Karena peserta harus berenang Masuk ke dalam kolam tertutup Hanya ada satu lubang Dengan air yang sangat dingin Yang siap membekukan tubuh mereka Kalau misalkan mereka itu Terlambat gitu ya guys Peserta hanya perlu Mengambil stick yang ada Di dasar kolam Secepat mungkin Tapi itu tuh Bener-bener kolamnya Bener-bener dingin banget Yang tercepat Dialah pemenangnya Satu peserta bahkan memilih Menyerah saat baru Memasuki kolam beberapa detik Nafasnya langsung kayak Langsung tengah-engah gitu Dan tidak sanggup berenang Lebih jauh Meskipun telah diakinkan oleh host ya Kalau misalkan gak buat Ya mau gimana lagi ya Tapi tiga peserta berhasil Menyelesaikan tantangan Meskipun ada beberapa kesulitan Seperti sulit mendapatkan Lubang keluarnya Ini bener-bener Engap gak sih guys Oke tantangan berikutnya Ini cukup menegangkan juga Ini kekuatan Uji kekuatan Dan ketepatan Dimana peserta harus melompat Dari satu speedboat Ke speedboat yang lain Yang berjarak sekitar 2 meter Dan speedboat itu Bukan lagi berhenti dia lompat Tapi speedboat itu lagi melaju Bahkan salah satu peserta Begitu percaya diri Bisa melakukan hal itu Tapi coba kita lihat Apa yang terjadi pada dia ya guys Awalnya dia itu percaya diri banget Tapi ketika akan memulai aksi Ia tampak tegang Dan saat melompat itu Dia bener-bener gagal Dan seperti ini ya Dia cedera Karena mukanya itu Mengenai badan speedboatnya Itu bener-bener bahaya banget gak sih Kalian bayangin Kau mukanya kena mesin gitu Gak ngerti juga aku Oke next kali ini Kalajengking yang akan membuat Kalian mimpi buruk Peserta ini harus berbaring Di dalam lubang Yang penuh dengan 3000 kalajengking Selama 3,5 menit Kayaknya aku 1 detik juga gak sanggup guys Dan memindahkan kalajengking itu Ketempat lain sebanyak mungkin Menggunakan tangan robot Yang mereka kontrol Di tengah terkuburnya Dengan ribuan kalajengking Ini 3000 kalajengking gitu Kayak gak habis pikir gitu aku Oke Daripada kita tambang ngap Kita cepatkan saja ya Kali ini peserta juga harus Menaklukkan banteng Yang mengamuk Ini kan banteng kan serem banget ya Peserta itu jadi harus Mengendarai banteng itu sungguhan Dan bertahan selama mungkin Jangan kan bertahan lebih lama Bertahan 5 detik aja Ini bener-bener kayaknya susah banget Gitu ya guys Jadi kayak sampai-sampai Salah satu peserta itu terguncang Dan jatuhnya itu terlalu tinggi Dalam sekali hentakan banteng itu Dia langsung kayak WING Gitu loh guys Kru dan peserta juga disini Panik banget Karena kadang-kadang ya Mereka kru itu bikin Sesuatu yang gila-gila-gila gitu Mereka tau gak sih Konsekuensinya itu seperti apa gitu Oke next Ini adalah sesuatu yang menjijikan Jadi kalau kalian sekarang lagi makan Kalian stop dulu Karena mereka itu Disini ada 50 galon Galonnya itu berisi darah sapi Di dalam kotak Dan mereka harus mengambil Ring yang tenggelam Di dalam Menggunakan mulut mereka Dengan Itu galonnya isinya Darah sapi semua guys Berarti kita Pas mereka lagi mangap Berarti kan Masuk-masuk gitu kan darahnya Maaf banget ya guys Aku tuh kalau mikirin kayak gitu Langsung kayak Enok gitu Oke Langsung aja kita masuk ke yang terakhir Yang terakhir itu bukan Ngadi-ngadi guys Gilanya ini ya Menurut aku sih Ini kayak Aneh banget Jadi peserta itu Akan diikati kursi Kemudian satu persatu Dari mereka Lengannya akan ditusuk Sepuluh jarum Setajam silet Dengan kayak Ketebalannya itu Bervariasi Setiap jarum yang ditusuk Membuat mereka Bener-bener Beraksi kesakitan banget Ada ya orang Kata Kayak Aduh nyari duit Susah banget Gitu harus melakukan Hal-hal seperti ini Menurut aku ini Gila banget Kalau misalkan Mungkin dia bilang Orangnya yang nusukin Udah profesional Tapi kan kita gak tau ya Badan kita ditusuk-tusuk gitu Ntar reaksi Efek sampingnya tuh apa Gitu Oke guys Inilah sekian dulu Dari aku Sesuatu yang Menyeramkan Menjijikan Yang membuat ngap Semoga kalian suka Dengan video semacam ini Kalau kalian suka lagi Kalian boleh komen di bawah ini Supaya aku bisa bikinin Buat kalian semua Atau kalian boleh follow Instagram aku Ke Dan DM aku disana Buat next Aku bikin kayak gini lagi Atau aku mau bikin Apa lagi gitu guys Oke guys Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya ya Terima kasih kalian Yang udah nonton video ini Sampai jumpa